Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemedikbud telah mengeluarkan sejumlah aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini. Aturan baru PPDB tahun ini tersebut dituangkan dalam Peraturan Medikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB, di mana sistem zonasi PPDB yang sudah diterapkan sejak 2018 akan semakin ketat. Menurut Kepala Sekolah Dasar 65 Kota Pangupinang, sejak dibukanya pedaftaran peserta didik baru pada tanggal 1 Juli, wali murid yang mendaftarkan anaknya sebanyak 20 jiwa, sedangkan untuk kota peserta didik sebanyak 30 siswa, dan pedaftaran peserta didik baru ini dibuka sampai tanggal 4 Juli tahun ini. Pada dari pemerataan, pemerataan untuk pendidikan maupun staf tenaganya, itu kami harapkan dari setiap sekolah kepada sekolah, supaya sekolah itu burunya juga diratakan. Sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan mendekatkan anak dengan lingkungan sekolahnya. Dari Pangupinang, Dwi Astri, mewartakan. Dari Pangupinang, Dwi Astri, mewartakan.